Intro Selamat pagi pemirsa Anda menyaksikan Headline News Metro TV Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden koalisi PDIP Ganjar Pranowo dan Mahfud MD telah tiba di rumah sakit pusat Angkatan Darat Gatot Subroto dalam tengah menjalani pemeriksaan kesehatan Untuk mengetahui situasi terkini sudah terhubung bersama kami rekan Anwar Fuadi Langsung dari RSPAD Gatot Subroto Adi bagaimana jalannya tes kesehatan untuk Paslon, Ganjar, dan Mahfud hari ini? Ya Marcel untuk pemeriksaan kesehatan atau medical check up terhadap pasangan Ganjar Pranowo Dan juga Mahfud MD pada hari ini baru saja berlangsung Tadi kita bisa saksikan bersama Mahfud dan juga Ganjar Pranowo keluar Dengan menggunakan baju yang sudah disiapkan oleh RSPAD untuk segera melaksanakan medical check up Namun tadi sempat menyapa awak media sebelum ia menjalani pemeriksaan kesehatan di RSPAD Gatot Subroto Mereka tadi berdua tiba di RSPAD ini sekitar pukul 7 Lalu kemudian persiapan sampai 7.28 menyapa awak media Dan saat ini pemeriksaan kesehatan masih berlangsung Dan seperti pengalaman sebelum-sebelumnya pemeriksaan kesehatan ini berlangsung cukup lama Karena ada banyak aspek yang dicek begitu oleh tim dokter dari RSPAD Gatot Subroto Yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan Terhadap bakal calon presiden dan juga bakal calon wakil presiden Pemeriksaan kesehatan ini secara keseluruhan dilakukan oleh 50 tim dokter Baik yang terlibat secara langsung pada hari ini Ataupun tim kepanitiaan yang telah dibentuk oleh RSPAD Gatot Subroto Setelah ia ditunjuk oleh KPU untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Ada 3 hal utama atau fokus pemeriksaan kesehatan Yang pertama terkait dengan fisik Pemeriksaan fisik ini tentu sangat penting dilakukan Agar kemudian diketahui seperti apa Riwayat kesehatan khususnya yang berkaitan dengan fisik Para kandidat yang akan bertarung dalam Pilpres 2024 Ini tentunya akan menjadi gambaran Apakah nanti ada kondisi-kondisi tertentu yang akan mengganggu Atau menjadi hambatan untuk melakukan aktivitas fisik selama 5 tahun ke depan Jika nantinya terpilih begitu menjadi presiden Setelah memilu 2024 nanti Lalu kemudian pemeriksaan psikis ini juga tentunya sangat penting Dilakukan untuk observasi bagaimana kemudian kemampuan analisa Dan juga bagaimana kemampuan untuk mengambil kebijakan Karena presiden dan juga wakil presiden Sebagai pucuk tertinggi di negeri ini Tentu ada banyak keputusan-keputusan penting Yang nantinya akan mereka ambil Sehingga analisa atau pemeriksaan psikis ini Sangat penting untuk dilakukan Dan juga hal lain yang juga diperiksa nanti adalah Terkait dengan status penyalahgunaan narkotika Tentunya presiden dan juga wakil presiden Harus memiliki riwayat yang bersih Begitu dari penggunaan narkotika sebagai zat yang terlarang Marcel Baik Anwar Dari tiga pemeriksaan inti tersebut Kira-kira berapa lama tes kesehatan ini Akan dijalani oleh keduanya Ganjar dan Mahfud Kapan perkiraannya akan selesai? Ya untuk pemeriksaan kesehatan terhadap kandidat Capres dan juga Cowapres ini Seperti sebelumnya Begitu yang dilakukan juga oleh pasangan Anies Baswedan dan juga Muhammad Iskandar Pemeriksaan ini diperkirakan berlangsung kurang lebih 7 sampai 8 jam Jadi diperkirakan nanti akan keluar paling cepat pukul 4 sore Atau bisa sampai pukul 5 sore nanti Karena memang ada banyak hal yang dilakukan Atau pengecekannya juga cukup banyak pada hari ini Dan biasanya kalau kita lihat kemarin begitu setelah mereka menjalani pemeriksaan kesehatan Nanti sore akan ada konferensi pers lagi yang akan disampaikan Begitu baik dari pihak RSPAD ataupun juga dari para kandidat Yang pasti RSPAD Gatot Subroto nanti hasilnya akan dikumpulkan secara kolektif Baru nanti akan diserahkan secara bersamaan ke Komisi Pemilihan Umum Setelah semua kandidat melaksanakan pemeriksaan kesehatan Untuk sementara demikian yang dapat kami laporkan dari RSPAD Gatot Subroto Jakarta Kembali ke studio Marcel Baik, terima kasih laporan Anda Anwar Fuadi Langsung dari RSPAD Gatot Subroto Pemirsa demikianlah headline news untuk saat ini Tetaplah bersama kami di headline news berikutnya satu jam mendatang Jelajahi cara baru mendapatkan informasi Download Metro TV Extend sekarang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!